Sejumlah netizen sempat betul ingin tahu agama apa yang dianut Luqman Sarbi. Apalagi Luqman juga jarang membahas soal keyakinan dia dan keluarga. Kini semuanya terjawab sudah karena Luqman Sarbi akhirnya buka-bukaan mengenai alasannya pindah agama. Banyak yang mengira kalau Luqman pindah agama dari Islam menjadi Kristen karena sang istri, Prisilia Pulunggono. Luqman Sarbi mengatakan ada perjalanan spiritual dan lika-liku menjelang dia memutuskan pindah agama. Bagaimana kelanjutannya? Lewat kanal Youtube Daniel Mananta berjudul Bukan Karena Prisilia, inilah alasan Luqman Sarbi pindah agama itu. Luqman Sarbi mengatakan tidak mempermasalahkan jika menikah beda agama dengan Prisilia Pulunggono. Dia juga menjelaskan kalau anggota keluarganya juga ada yang berbeda agama. Juga pikiran kenapa beda ya beda nikah ya nikah aja. Sebenarnya keluarga gue ya beda-beda, adik gue sendiri sudah memutuskan jadi katolik. Ini hal yang sering gue lihat ada di sekitar gue, kata aktor sekaligus sutradara film itu. Luqman Sarbi mengatakan sosok kakeknya yang menjadi orang paling berpengaruh burusan agama. Menurut sang kakek, Luqman sangat memperhatikan seseorang dari sebuah kasih. Sebenarnya opa gue yang paling nge-influence, gue merasa dia tuh orang yang jujur baset om kasih. Yang jadi uniknya waktu itu ada ulang tahun opa oma gue. Opa bikin tulisan perjalanan cinta mereka, khusus buat cucu opa gue bikin tulisan. Pasti gue, dia tulis tol kebalt kasih esensi paling besar kamu harus mengasihi semua orang. Itu kenapa but gue. Gue merasa impaknya gede buat gue. Hujar Luqman Sarbi Luqman Sarbi mengatakan kalau dia selalu mendapat ajaran kalau orang di luar agama islan akan masuk neraka. Luqman Sarbi makin bertanya-tanya. Akhirnya gue berpikir gue melakukan perjalanan basicali gue muslim gue tahu dan diajari bokap-nokap gue ya basic lah. Selama perjalanan itu tinggul banyak pertanyaan. Dulu gue selalu mention orang di luar agama gue harus masuk neraka. Kan katanya Tuhan Maha Besar, gue jadi bertanya kenapa dan gue gak pernah nemu jawaban yang pas ungkap dia lagi. Setelah bertemu dengan sang istri, Luqman Sarbi menjadi serius untuk menjalin hubungan. Hubungan gue dan dia semakin serius, gue jadi bertanya-tanya hubungan ini dibawa kemana. Gini deh gue gak tahu mau ngapain. Kayak jawaban itu ada beber Luqman Sarbi. Luqman Sarbi berangkat umrah bersama Deddy Niswar. Saat itu film Naga Bonar mendulang kesuksesan sehingga dihadiahi umrah untuk Luqman Sarbi. Gue ikut film Naga Bonar terus sukses. Saat itu Deddy Niswar Nasi umrah terus gue bingung kenapa gue dikasih umrah ya pas gue lagi bingung. Akhirnya gue bilang gue berangkat deh umrah. Gue jalanin umrah itu benar-benar, tuturnya. Di situ gue ngerasa pas umrah, gue ngerasa marah banget. Gue gak nyampai-nyampai, gue emosi. Tiba-tiba gue diingatkan tulisan opa gue itu tentang kasih. Gue mikir apa ini yang gue jalanin. Gue ngejalanin itu ada orang jalan kayak gue kasih jalan. Abis itu gue nangis sejadi-jadinya. Ungkapnya lagi. Luqman Sarbi makin yakin dengan perkataan sang kakek. Sepulangnya dari umrah. Luqman mantap memutuskan pindah agama. Impact terbesar ya dari opa gue itu. Itu sesuatu luar biasa banget. Tuhan membawa gue ke titik gue menemukan yang paling benar. Gue pulang. Gue udah bulat ini yang aku jalanin. Gue mikir lagi proses lagi. Akhirnya memutuskan untuk pindah agama. Tutur Luqman Sarbi.